Intro Halo Assalamualaikum, ini adalah Xiaomi Redmi 5 Plus, garansi resmi Indonesia, ada stiker tahunnya ya Saya tahu saya sudah pernah unbox handphone ini, tapi saya akan tunjukkan apa sih bedanya smartphone Xiaomi Redmi 5 Plus yang versi untuk Indonesia ini, yang waktu itu saya unboxkan dari Gearbest, sebetulnya itu untuk pasar Cina ya Oke, kita lihat dari kemasannya sendiri berbeda, warnanya orange, tidak merah Kemudian disini ada keterangannya, 5,99 inci full screen display, 18,9 aspek rasionya Dengan selfie light di bagian depan, kamera belakang 12MP, baterainya 4000mAh, dan sudah menggunakan Snapdragon 625, prosesor kesayangan kita semua Disini ada tulisannya Redmi 5 Plus, dan di sisi belakang juga keterangannya sudah berbahasa Indonesia semua Ini adalah warna biru, RAM 3GB, Storage 32GB, dan ini akan segera bisa dibeli di berbagai toko online maupun offline pada tanggal 22 Februari, alias hari Kamis ini Harganya untuk yang varian 3GB ini adalah Rp 2.199.000, yang mana untuk harga segitu menurut saya worth it banget Dapat layar memanjang Full HD+, kemudian Snapdragon 625, dan baterainya gede banget Oke, kita buka Di dalamnya ternyata saya dapat case juga Soft case warna bening Seperti ini soft case warna bening yang disertakan dalam paket penjualannya Ya, habis ya Kepala charger yang disertakan 5V 2A Outputnya Kabel micro USB Sim tray ejector Dan ini adalah buku manual Ada daftar service center time Di sini Dan juga pusat layanan eksklusif Xiaomi Ini dia smartphone-nya Berwarna biru seperti ini Kemudian di sini ada tulisannya made in Indonesia Ada garis chrome melintang Kemudian dual tone LED flash Kamera 12MP Fingerprint scanner di sini Di sisi atas Seperti biasa ada Air blaster Noise cancellation microphone Dan port audio 3,5mm Di sisi depan ada LED untuk flash Kemudian proximity dynamic sensor Dan kamera depan Oke, di sini earpiece Layar 5,99 inci 18 x 9 Rasionya Full HD+, Kita klotek juga deh Mengkilap Dan di sisi bawah ada Port maku USB Kemudian di sini speaker grillnya Dan di sini microphone Oke Tidak ada tombol kapasitif Di bawah layar Semuanya ada di dalam layar Yang mana menurut saya Jadinya lebih enak untuk dipakai Gimana warna birunya Keceh nggak Kalau menurut saya keceh banget Dan menurut saya Xiaomi sudah melakukan hal yang benar Dengan merilis warna biru langsung di Indonesia Karena sekarang trendnya warna biru Kemarin juga Saya sempat mau coba ikutan Flash sale Redmi 5A warna biru Tapi nggak dapet Dan semoga Stok Redmi 5 dan Redmi 5 Plus ini Akan terjamin Tersedia ada Untuk semua yang ingin membeli Jadi nggak perlu rebutan Nggak ada harga naik Dari reseller Oke Itu PRnya Xiaomi Tapi saya yakin sih bisa Sudah menyala Dan sudah menggunakan MiUI 9 Semua tombol navigasi Ada di dalam layar Oh Cantik Dan Sangat terjangkau harganya Dengan spesifikasi yang cukup tinggi Menurut saya Ini akan sulit mendapatkan Lawan sepadan Di harga yang setara ya Dan menurut saya Dengan kombinasi spesifikasi Dan hardware seperti ini Dengan harganya juga yang seperti itu Akan sangat sulit Untuk tidak merekomendasikan Xiaomi Redmi 5 Plus ini Saya sudah pernah membuat Video review Xiaomi Redmi 5 Plus ini Dalam format Q&A Alias tanya jawab Jadi menurut teman-teman semua Apakah masih perlu Saya buatkan video review Dari Xiaomi Redmi 5 Plus ini Dalam format biasa Oke Silahkan tulis jawaban kalian Di kolom komentar ya Dari Kota Cimahi Agung pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!